Intro Ketika saya melakukan penelitian untuk program magister saya yaitu pengaruh gadget pada perilaku anak Nah ternyata pengaruhnya ini juga dipengaruhi oleh pengaruh yang lain yaitu lingkungan, misalnya lingkungan keluarga, lingkungan spiritual Ketika anak tidak punya hubungan yang baik dengan orang tuanya tidak punya lingkungan spiritual yang baik maka lingkungannya hanyalah gadget itu sehingga media menjadi lingkungan terdekat si anak maka pengaruh gadget itu bisa sampai 30-40% pada perilaku anak Nah apa yang dipengaruhi tergantung apa yang diakses dari gadget ketika yang diakses adalah game kekerasan maka perilaku kekerasan, perilaku agresinya meningkat jadi pengaruhnya nyata Nah tapi pada komunitas, populasi, anak-anak dimana ada pengalaman spiritual ada pelajaran-pelajaran moral budi pekerti maka cukup menarik bahwa pengaruh gadget terhadap perilaku-perilaku agresi itu bahkan hampir tidak ada sebaliknya berpengaruh baik justru pada kemampuan kognitif wawasan, logika jadi sebenarnya gadget itu bisa berpengaruh positif kalau digunakan dengan baik Nah sekarang gimana caranya supaya anak menggunakan gadget untuk yang baik? disinilah perlunya kecerdasan dan pengalaman spiritual anak bersama keluarganya Selamat berjumpa dalam program keluarga bahagia serial Misbah Keluarga Nah kita ini sekarang hidup pada zaman teknologi informasi dimana keterbukaan itu luar biasa dengan gadget maka anak-anak juga orang tua bisa mengakses aneka informasi aplikasi game hidup ini mudah, menyenangkan, asik, luar biasa tapi juga berbahaya karena kemudahan mengakses pornografi atau game kekerasan belum lagi belajar aneka paham baik paham radikal, hedonisme, materialisme, LGBT, free sex wah semuanya dengan mudah dipelajari dan diyakini oleh seseorang yang mempelajarinya karena itu kita perlu membangun keluarga yang kuat menjadi benteng pertahanan supaya nilai-nilai hidup, perilaku itu tetap sesuai dengan kebenaran nah gimana caranya membangun benteng yang kuat terhadap arus keterbukaan yang luar biasa ini maka saya mengajarkan sebuah serial pengajaran yang bernama Misbah Keluarga hidup bahagia keluarga kuat melalui Misbah Keluarga dengan membangun ibadah keluarga satu keluarga sama-sama memuji, menyembah Tuhan beribadah maka sang ayah akan bertumbuh sebagai ayah yang baik sebagai suami yang setia hidup kudus istrinya merasa aman dan juga akan berperan sebagai ibu yang baik anak-anak pun akan mendapat cinta kasih karena kedua orang tua takut akan Tuhan adalah orang tua yang setia dan penuh dengan cinta kasih Tuhan anak-anak sejak usia dini mengenal Tuhan karena di dalam keluarganya ada ibadah yang membuatnya dia mengenal Tuhan dan cinta Tuhan nah ini akan menjadi benteng perlindungan terhadap pengaruh-pengaruh di luar rumah yang bisa baik, bisa juga banyak tidak baiknya sehingga keluarga yang bersama-sama beribadah kepada Tuhan adalah keluarga yang diberkati Tuhan keluarga yang kuat dan keluarga yang bahagia melalui Misbah Keluarga dimana satu keluarga beribadah bersama-sama di rumah maka di rumah akan ada damai, sejahtera, sukacita, rasa aman, kasih sayang yang namanya emosi, amarah tentu akan berkurang karena adanya rasa aman, sukacita karena itu melalui Misbah Keluarga keluarga dibuat saling mencintai, saling mengasihi komitmen pada kekudusan maka keluarga itu keluarga yang kuat dan bahagia selamat menikmati